Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana diberikan satu permasalahan tentang Windows Glass Co. Di mana mereka ingin memproduksi dua produk baru. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi jendela dan juga pintu. Di mana pada dasarnya mereka memiliki tiga plan untuk memproduksi dua produk baru. Tapi ada beberapa ketentuan yang mereka ketentukan. Produk baru spesifikasinya demikian, kemudian produk dua spesifikasinya juga demikian. Dari tiga plan ini, produk satu itu hanya bisa diproduksi di plan satu dan tiga. Kemudian produk dua hanya bisa diproduksi di plan dua dan tiga. Dari dua hal ini juga ada hal-hal lain yang sebenarnya juga diketahui dari soal. Yang diberikan dalam tabel nanti di belakang. Yaitu jam produksi. Ada jam produksi untuk setiap plan. Kemudian jam produksi yang diperlukan untuk memproduksi produk baru. Kemudian keuntungan untuk setiap produk. Dan yang ditanyakan adalah total profit yang dapat diperoleh. Dan tentu saja perusahaan ingin memaksimasi total profitnya. Dan perlu ditentukan berapa produk satu dan berapa produk dua yang harus kita produksi untuk memaksimasi keuntungan ini. Diberikan satu tabel berikut yang sebenarnya adalah resume dari soal yang telah diberikan di atas. Di bawah tadi ada dua produk yang akan diproduksi. Sebut saja ini pintu dan juga jendela. Produk satu itu hanya bisa diproduksi di plan satu dan tiga. Sedangkan produk dua itu bisa diproduksi di plan dua dan tiga. Dan ini adalah constraint-nya. Dimana ada keterbatasan plan satu hanya 4 jam per minggu produksinya. Plan dua juga demikian, plan tiga juga demikian. Kemudian yang informasi lain juga produk satu dan produk dua itu mereka memiliki nilai yang tertentu. Sehingga dari nilai ini nanti kita akan tentukan berapa total produk yang dapat kita produksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kita akan mengerjakan dengannya dengan menggunakan Microsoft Excel ataupun Solver. Kita sudah pindahkan table tadi ke dalam satu bentuk susunan seperti ini. Dimana diketahui ada keuntungan setiap produk. Kemudian ini adalah constraint. Kita hanya memindahkan yang ada tadi di slide ataupun table. Kemudian nanti akan kita ketahui berapa pintu dan berapa jendela yang harus kita produksi untuk mencapai total profit. Untuk menyelesaikan ini, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan Microsoft Excel Solver. Dimana untuk mengecek, Anda perlu memastikan dulu bahwa sudah di-install Microsoft Excel Solver di Microsoft Excel Anda. Saya menggunakan Microsoft Excel 360 saya kira dengan lisensi dari institusi. Dimana di bagian ini silahkan ditekan bagian tab data, kemudian lihat di bagian paling kanan jika ada solver, maka solver sudah ter-install di Excel Anda. Tapi jika belum, Anda dapat menginstallnya sendiri dengan pergi ke bagian file, kemudian option, kemudian nanti Anda ke bagian add-ins, dan ke manage Excel add-ins. Sehingga nanti di situ Anda perlu centang yang namanya Excel Solver add-in. Oke, kita kembali ke soal. Sebelum memasuk kepada Excel Solver, kita harus set dulu beberapa rumus. Pertama, hal ini adalah jam yang akan kita gunakan. Karena ketentuannya tadi bahwa setiap plan itu harus di bawah ataupun sama dengan dari house available. Kita harus set bahwa jumlah jam itu dapat kita ketahui dan nanti dari total produk yang kita produksi ataupun dari hasil optimasi kita nantinya dikali dengan jam yang kita gunakan. Misalkan nanti total pintu yang kita produksi itu adalah dua, maka di plan satu kita perlu dua jam karena dikali dengan satu. Begitu juga nanti dengan plan dua dan juga plan tiga. Kita masukkan rumusnya sum product. Nah, untuk total profit kita dapat ketahui tentu saja dengan mengalihkan jumlah produknya nanti yang kita produksi, produk optimal yang kita produksi, dikali dengan harganya. Sehingga nanti akan diketahui keuntungan maksimal yang kita peroleh. Oke, sekarang setelah rumusnya telah dimasukkan dengan rumus sum product ini, maka kita akan masuk ke bagian solver. kemudian pertama kita harus set objektifnya dulu di mana tadi adalah untuk memaksimasi profit. Kita tinggal masukkan sel ini. Serahkan di-enter nanti, kemudian di-klik. Kemudian tujuannya itu adalah maksimasi. Kemudian by changing variable-nya adalah kita ingin mencari nilai yang ada di berapa produk pintu dan jendela yang harus kita produksi di sini. Tinggal di-klik atau blok saja nantinya. Setelah itu kita perlu juga masukkan constraint-nya di mana tadi constraint-nya adalah constraint-nya adalah jam yang kita produksi dari E7 sampai E9 yang ada di sini harus lebih kecil dari house-appalable atau sama dengan dari house-appalable. Sehingga nanti setelah memenuhi ini semua, maka akan diperoleh solusinya optimal. Setelah itu, setelah semuanya ini sudah di-set, kita dapat langsung solve. Di sini dapat langsung diketahui bahwa jumlah total profit-nya itu adalah 36.000 dolar, di mana jumlah pintu yang kita produksi adalah 2 dan jumlah jendela yang kita produksi adalah 6. itu adalah hasil optimasi dari linear programming. Semoga ini sangat membantu teman-teman dalam memahami tentang linear programming. Terima kasih.